Halo guys, selamat datang kembali di Zelle News di pagi hari ya, minggu pagi yang cerah ini guys Gue bakal membawakan 2 berita yang seru banget guys Karena ada 2 game bagus ya, yang akan rilis dan salah satunya itu bakal rilis sebentar lagi banget sekali guys Oke, jadi video kali ini tuh tentang 2 game ya, anime yang franchise-nya tuh terkenal banget Oke, langsung aja gue akan membawakan beritanya Jadi sebelumnya jangan lupa kalian like dan share dulu video ini guys ya Biar gue tetap semangat buat ngebikin dan ngeberitain game-game yang akan datang dan yang bakal rilis ya Yang bisa kita mainin sama-sama guys Dan oke, langsung masuk ke berita yang pertama yaitu adalah One Punch Man World yang sebentar lagi rilis guys Ya, siapa yang gak tau Saitama guys ya, jadi mungkin orang yang gak suka nonton anime pun bisa jadi ya nonton juga gitu Atau paling gak baca juga seputar One Punch Man ini guys Saitama ini atau One Punch Man World ini tuh sebenernya udah ada game sebelumnya yang tipikalnya tuh turn-based Nah sekarang tuh ada yang versi action-nya guys, action RPG, hack and slash-nya guys ada sekarang ya Dan ini tuh udah melewati beberapa tahap test dan ini tuh bener-bener udah tinggal rilis sebentar lagi guys Dan kalian tuh udah bisa pre-register di web-nya yang ada di kolom deskripsi ya Kalian bisa langsung masuk ke website-nya One Punch Man World ini Dan menurut gue disini quality website-nya tuh oke gitu ya Ini bagus guys, banyak karakter-karakter yang bersliweran ya Disini gitu Dan tentunya kalian juga bisa pre-register dan game ini tuh cross-platform ke PC guys Jadi selain dari iOS, Android, dan juga ke PC Dan gue juga akan coba nanti versi PC-nya Nah kalian bisa pre-register disini atau pre-register yang dibawah sini ya untuk yang di Android atau yang di iOS Dan kita bisa ngeliat milestone ya, apa aja yang bisa didapetin Dan sekarang itu guys, karena ini emang seperti tadi gue bilang ini tuh franchise terkenal banget ya One Punch Man World ini tuh udah menyentuh 6 juta pre-registrasi guys Udah 6 juta dan disini tuh milestone berikutnya itu adalah 10 juta Gue gak tau bakal sampe atau enggak ya Jadi ini gue rasa dia udah sampe di 8 juta ya Kalau misalkan ininya tuh 10 juta pre-register gitu Dan kalian bisa ngeliat apa aja yang didapetin disini Yang mungkin di highlight ya itu adalah Ini guys Karakter SR di mana saya tamanya belum banyak latihan ya Masih gondrong guys ya Nah kita bisa mendapatkan karakter SR secara gratis Gue gak tau segimana rarity-nya guys Karena kita pasti mendapatkan karakter-karakter yang bagus ya Kalau misalkan si rarity tuh semakin tinggi Lebih dari SR gitu Jadi SSR kah? Atau etah sebagainya gitu ya Atau OR gitu guys Nah jadi ini adalah yang bisa didapetin ketika kalian tuh udah pre-registrasi Jadi pastiin kalian pre-registrasi ya Dan siapa tau kalau misalkan ini udah sampe ke 10 juta ya Kita bisa mendapatkan yang lebih bagus lagi gitu Oke dan disini juga ada beberapa karakter yang diliatin Ya ini Saitama yang pake piyama Ya ini juga ada skill-skill ya Jadi disini tuh kalian bisa ngeliat sekilas apa aja Kayak gimana aja skill-skillnya gitu Ini guys kalian bisa ngeliat langsung di webnya Dan ini juga gak cuma ada Saitama doangnya Ada Genos juga di sebelah sini Kalian bisa ngeliat sendiri untuk skill-skillnya Cuma yang untuk Genos ini gak ada skill-skill ya Cuma Saitama doang guys Nah ini ada Genos Genos kayaknya Renz ya Ini kayaknya Renz attacker Kayaknya keren ya Kalau misalkan kalian tuh pake Genos ya Kalau Saitama tentu aja melee damager ya Melee attacker guys Nah jadi kalian bisa liat disini karakter-karakternya ya Pokoknya ya mungkin emang gak lengkap juga Disini ada Sonic juga Pokoknya mungkin Gue yakin karakternya bakal lebih banyak daripada yang tampilin disini guys Nih banyak banget Dan ya tentu aja yang karakter-karakter Korea juga gak ada ya Harusnya ada King ya Gak mungkin gak ada King ya Dan One Punch Man World ini Seperti yang tadi gue bilang Udah melewati berbagai tes Dan udah siap rilis guys ya Dan ini tuh dibawa sama Perfect World Games Dan ini tuh bakal rilis di tanggal 31 Januari Seharusnya ya Kalau misalkan gue gak salah Liat Dia bakal rilis di tanggal 31 Januari Dan nanti gue bakal stream game ini guys Ih ada King tadi lewat guys Berarti King juga ada ya Kayaknya King ada guys King jagoan gue guys Jadi harusnya ada King ya Jadi nanti kita bakal stream Dan ya gue gak tau sesusah apa buat mendapatkan karakter Di atas SR nya Kita bakal liat sama-sama Dan kita akan liat kayak gimana gameplaynya Secara bersamaan guys Tanggal 31 Januari Pas gamenya tuh udah rilis Dan ya Kita bakal liat sedikit trailernya Ini Kayaknya soundnya gue bakal matiin Karena ini Ini banget ya Banyak banget musiknya Gue gak tau musiknya siapa Kalau misalkan musik dari sananya Bisa jadi copyright Jadi ini gue gak tampilin suaranya guys Nah cuman ini adalah Game ya guys Ini trailer ya Kalian bisa ngeliat Tadi Genos sama Setama keluar dari supermarket ya Wih Itu ya Monster yang laba-laba tadi Eh yang nyamuk ya Oke Ini ceritanya sih gak asing ya Harusnya ya Timeline nya gak asing Buat kalian yang nonton Buat kalian yang baca Komiknya ya Manganya Harusnya sih gak asing Soalnya ini Keliatannya sih bukan Ini ya Bukan timeline baru guys Oke Nah ini apa sih jagon kalian dia ya Oke Wih keren guys Ini trailernya juga unik ya Dia mencampurkan Dunia ini ya Tanggal 31 Januari 2004 ya Ya dan kita akan liat Gameplay nya Ini pake king guys Dan dia keliatannya main di pc Karena ini QER ya Jadi ada di kanan bawah Untuk konfigurasi skillnya Pake QER Oke Semoga ini gak buram ya Nah ini dia jagon gue guys Yoi Sama yang itu Sama yang bocil Buat robot Aduh gue lupa lagi namanya Kebanyakan nonton Beda-beda Main game beda-beda Jadi lupa nama gitu guys Ya gue gak tau apakah bisa co-op Apakah Entah ya Gak tau gimana sistem multiplayer nya Atau dia emang single player aja Gue gak berharap banyak sih Game-game kayak gini Dinikmati sendiri juga gak masalah guys Tapi kalo bisa co-op ya lebih bagus ya Kayak ginilah ya Kira-kira gamenya guys Ini harusnya sih Fast-paced guys Cuman ini kenapa Lambat banget Mungkin karena king nya Atau karena tipikal boss nya Entahlah Cuman harusnya fast-paced guys Kayak gitu guys Itu adalah One Punch Man World nya Yang gue gak sabar banget Nungguinnya Gue pengen banget cobain Karena ini cross platform ku PC Dan basic nya juga memang Didesain untuk game bisnis sebelumnya gitu Jadi yang bagus banget Gue harap bakal sesuai sama ekspektasi gue Semoga bagus Dan semoga ini sih Yang paling gue harapkan adalah Untuk ngedapetin karakternya tuh Gak sesulit itu gitu ya Ya gue Lupa juga sih ya Perfect World Game ini Ngeluarin game gacha apa Sebelum ini gue gak tau Tingkatannya tuh sesulit apa Buat mendapatkan karakter-karakternya gitu Cuman nanti kita bakal liat bareng-bareng Dan gue penasaran banget ya Buat bener-bener main Cobain gameplaynya guys Oke berita kedua itu adalah Dari salah satu Anim Big 3 ya Selain dari Naruto dan One Piece Yaitu adalah Blitz Dia ngeluarin yang namanya Blitz Soul Resonance Dan ya Ini udah bukan rumor lagi Dan dia tuh pasti rilis Coming soon di 2024 Cuman emang belum ada tanggal jelasnya Kayak Setama tadi Gue gak tau bakal di Tanggal atau di bulan apa Di tahun 2024 Cuman Tahap testnya juga ada Karena udah beberapa orang Yang ngebocorin gameplaynya gitu ya Jadi udah pernah ngelakuin Tahap alpha test Dan ya gue gak tau Dia bakal ngelakuin tes lagi atau enggak Cuman ya Kita udah bisa tau Kalau Blitz Soul Resonance ini tuh Bakal rilis di tahun ini 2024 Kita akan langsung liat aja Trailernya kayak gimana ya Dan ya lagi-lagi Ini musiknya harus gue matiin Karena ini full ya Full musik guys Suaranya gue matiin Karena ini bener-bener full musik Yang gue gak tau Dan asing banget Tadi kuping gue Kayaknya bukan Ini ya Bukan musik yang aman juga Keliatannya Gue ada waktu copyright Jadi Yalah gue ganti aja ya Suaranya gitu Jadi intinya Ini dia Blitz ya Soul Resonance Ya sebenernya gue tuh ngikutin 3 big 3 anime ya One Piece Naruto dan Blitz Cuman ya Blitz ini mungkin yang paling Sebentar lah Yang paling Tidak terlalu meresap gitu Kejiwa raga gue gitu Jadi Naruto sama One Piece tuh Sampai sekarang One Piece masih ditonton Naruto karena udah tamat Dan Blitz tuh Karena ini ya mungkin ya Karena sempet ada yang remake-nya ya Yang lebih bagus grafiknya tuh Baru mulai nonton lagi gitu Ya jadi Gue bener-bener berharap ya Naruto sama One Piece Juga ada yang kayak begini sih Saitama aja bisa ya One Punch Man aja sama Blitz bisa Berarti harusnya One Piece dan Apa itu namanya Naruto juga bisa ya Bikin yang kayak gini nih Nih sih seru banget nih Semoga ngebuka jalan lah ya Buat anime lain yang gede gitu Yang gak cuman turn base doang Karena turn base doang tuh udah bosen gitu Waktunya action lah Waktunya open world malah guys Keren ya Keren guys Ini rata-rata yang dilihatin Ichigo sih ya Gak ada karakter lain guys Maksudnya gameplay lain juga Gak terlalu jelas dilihatin Karena mungkin Ya beda sama tadi ya Yang saya tamat tadi kan Genus dan lain-lain tuh Sudah dilihatin Ininya gitu Battlenya Cuman yang ini kebanyakan Ichigo Jadi Ya apakah sama pendang-pendangkan semua Atau gimana gitu ya Tentang Battle Style ya gitu Dan ya tentu aja kalian juga bisa Melakukan pre-registrasi Di website-nya Kalian bisa sign up dan pre-register Di sini guys Dan kita bisa ngeliat ya Apa aja milestone-nya Di sini Current Registration-nya tuh Baru 110.000 guys Ya ini baru 110.000 Mungkin baru dibuka juga kali ya Milestone-nya gitu Dan di sini ada 100.000 Sampai ke 2 juta Biasanya sih kalau udah lebih Bakal ditambahin lagi guys Dan ya ini juga kalian Bakal dikasih SSR SSR stamp Oke ini buat Pasti dapet SSR kah Pre-registration gift box Dan lain-lain ya Nah cuman ini baru 100.000 Jadi pastikan kalian Jadi pre-register ya Walaupun kita belum tau Kapan Rilisnya gitu Dan ya itu aja beritanya 2 game anime besar ya Yang rilis di tahun ini Sebenernya bakal ada 1 lagi Ya itu adalah Nenatsu Origin Cuman itu Gue kayak ragu gitu guys Gue ragu itu bakal Rilis di tahun ini Jadi Ya entahlah Gue gak akan Berekspektasi Di rilis di tahun ini Jadi gak gue masukin ke berita ini Sebenernya total ada 3 Ada One Punch Man World Ada Blitz Show Resonance Dan satu lagi itu adalah Nenatsu guys Yang rumornya Bakal keluar di tahun ini Cuman yang 2 ini Sudah pasti Tapi yang Nenatsu Origin Gue gak yakin Rilis tahun ini Kayak gitu Dan tentunya nanti gue bakal Mengabari kalian lagi ya Kalau Nenatsu tuh Bener rilis di tahun ini juga Dan oke Kayak gitu aja Zelle News kali ini Thank you yang udah nonton Jangan lupa di like Dan di share guys Dan sampai ketemu Di Zelle News berikutnya See you guys Bye 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 bye